Iya, kembali lagi bersama Ruben Property Agent Di video kali ini saya sedang berada di kawasan BSD 3 Tepatnya di klaster Iona K-Town Nah, salah satu show unit yang mau kita review hari ini adalah Tipe Lebar 10 x 18 Nah, sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal notifikasi Mengenai properti setiap harinya di channel saya Nah, jadi show unitnya ini baru open kemarin tanggal 25 Juli Kalau yang kemarin yang dijual tipe Lebar 8 dan 9 Nah, sekarang yang Lebar 10 sudah available Jadi buat kalian yang mau NUP Bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini ya Itu direct langsung ke nomor saya Ruben Nah, disini kita bisa lihat fasad depannya sangat catchy ya Dengan panel-panel berwarna emas Yang dimana itu bisa menjadi ikon dari rumah Iona ini sendiri Lalu di depan ini kita punya carport seluas ini yang muat untuk 2 mobil besar Dan untuk carportnya itu dibikin lebih tinggi dari jalanan klasternya ya Ini adalah detail kecil yang sangat diperhatikan oleh developer Kemudian disini kita sudah punya kanopi lengkap dengan lampu Dengan motif putih garis-garis Dan untuk lantai carportnya ini granit 60x60 Dengan beberapa bagian diberi 30x60 agar lebih artistik Nah, sekarang kita juga sudah ada kotak PLN dan smart CCTV Nah, biasanya kalau BSD itu identik dengan desain rumah yang ke Jepangan ya Nah, sekarang di Iona kita melihat desain rumah BSD yang ke Koreaan Maka dari itu namanya Iona K-Town Nah, karena unit ini adalah unit hook Kita mendapatkan taman samping atau sisa tanah di halaman samping Lalu ini tampak sampingnya begitu gagah ya Orang-orang yang tinggal di Iona pastinya adalah orang-orang yang tahan banting Karena rumahnya pun juga segagah ini ya Lalu untuk entrance-nya ini dibuat high ceiling Saya kurang tahu cara menjelaskannya bagaimana Tapi dengan dibuat high ceiling seperti ini Auranya menjadi lebih enak ya Nah, kemudian di depan kita sudah punya smart bell atau alarm Dan juga smart door lock Nah, ini bisa dibuka ya Tinggal dipencet aja Nah, ini pintunya tuh gede banget ya Dan lumayan berat nih dorongnya Untuk lantai utamanya ini HT60 dikali 60 motif marmer Nah, sekarang kita coba masuk ke dalamnya Kita mau lihat di kiri kita ini ada satu living room Atau untuk menerima tamu juga bisa ya Karena ini benar-benar mewah Dan tamu yang bertamu di rumah ini pasti merasa sangat diistimewakan Lalu di tengah ini ada high ceiling lagi Jadi bisa dilihat ya rumah ini memiliki tiga lantai Lalu di pojok ini diberi miniatur tanaman Lalu kita masih punya halaman belakang Nah, ini bentuknya atau desainnya itu seperti zen garden gitu guys Jadi ini ada tempat duduk untuk relax dan juga kolam ikan Nah, kurang lebih untuk tampak sampingnya ya Dari halaman kurang lebih seperti ini Lalu ini adalah pintu yang menghubungkan Entrance rumah dengan taman samping ini Oke, sekarang kita masuk menuju ke ruangan yang ada di samping kanan ya Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan tempat tidur tamu Karena ukurannya cukup besar Mungkin juga bisa untuk tempat tidur manula yang mempunyai masalah pada kaki ya Karena kebetulan juga ini kamar mandinya sudah include di dalam kamar tidurnya Jadi nggak perlu lagi jalan-jalan jauh untuk ke kamar mandi ya Oh ya, untuk sanitary kamar mandinya ini menggunakan caller Caller itu bisa dibilang tipe elitnya Atau kelas tertinggi dari sanitary untuk rumah ya Nah, kemudian di lantai yang pertama Tepat di belakang ruang penerima tamu Kita sudah punya powder room Nah, ini sangat compact dan proper Sesuai dengan kebutuhan Dan juga sudah ada ventilasi kecil di atasnya Dengan tembok motif marmer Lalu ini juga ada Wastafel merk caller lagi Nah, sepertinya satu rumah ini sanitary-nya by caller ya Lalu di samping ini kita masih memiliki pintu akses menuju ke garasi Nah, garasinya ini automatic garage door ya Nah, muat untuk satu mobil saja di dalam ini Ya, kurang lebih seluas ini ya Lalu di belakang ini kita masih memiliki fasilitas ART Nah, ini adalah kamar tidurnya Nah, sepertinya dikunci ya Lalu di sampingnya ini kamar mandinya Nah, di sini adalah ruang untuk mencuci Dan void Lalu di sebelah sini ada kulkas dan juga dapur kotor Nah, ternyata ruangan ART ini nyambung ke Zen Garden-nya yang tadi Lalu juga memiliki akses ke dapur kotor di lantai yang kedua Yang di mana nanti kita akan lihat bareng-bareng ya Nah, jadi di rumah ini Antara penghuni dan ART itu punya akses sendiri-sendiri ya Nah, kalau misalkan penghuni sedang pergi atau tidak di rumah Dalam waktu yang lama, mungkin seminggu ART bisa menggunakan akses garasi untuk menuju tempat tidur Ataupun kamar mandinya ya Dan tentunya juga masih bisa mengakses Zen Garden-nya ya Nah, lalu kita mau menuju ke lantai 2 Nah, yang di mana ini di setiap tangganya selalu diberikan jendela yang menjulang tinggi ke atas Nah, di sini juga ada jendela besar lagi ya Lalu di depan saya ini juga masih ada Nah, rumah semewah ini pastinya sirkulasi udara dan cahayanya sudah sangat-sangat diperhitungkan Nah, setibanya kita di lantai yang kedua Itu kita langsung bertemu dengan dining room Yang di mana ini adalah meja makan yang memang dibuat mewah dan elegan ya Beserta dengan artistik lampu yang dibuat balok-balokan seperti ini Lalu di balik dining room ini ada teras kecil Yang menghadap ke Zen Garden Yang di mana sudah diberikan sliding door sehingga nggak makan tempat ya Nah, kurang lebih ya seperti inilah Untuk menghirup udara segar setelah makan seenggaknya gitu Ya, kurang lebih seperti ini ya view-nya Lalu di belakang ini kita masih ada satu meja bar dan juga kitchen set Nah, kalau ini dapur bersihnya Menggunakan kompor elektrik Modena Nah, buat yang suka ngonten masak ini cocok banget ya nih rumah ini karena memiliki meja bar di tengahnya Lalu di sini ada pintu partisi Nah, ini yang menghubungkan tangga ART dengan rumah ya Nah, ini tangga yang tadi Buat yang bertanya-tanya ini pintu nggak bisa dikunci dong Bisa Nanti dapatnya bukan pintu partisi seperti ini ya Tapi pintu biasa standar yang seperti ada di depan saya nih Jadi kalian bisa kunci semuanya Supaya ART tidak ada akses menuju ke dalam rumahnya ya Lalu di luar ini kita sudah punya kamar mandi sharing Nah, ini sanitary-nya, showernya juga by color Nah, untuk lantai showernya ini dibuat lebih rendah daripada lantai yang di wastafel ini ya Agar airnya nggak keluar dari area shower ya Nah, kemudian ini juga wastafelnya dari Kohler Lalu di sini kita masih memiliki Nah, ini pintu standarnya ya Nah, ini area gudang Untuk pintu partisi yang kitchen set tadi Nah, pintunya kurang lebih juga seperti pintu gudang ini ya Kemudian di lantai yang kedua kita punya living room Yang mungkin ini lebih private Ditujukan untuk penghuni saja Nah, lalu di sini kita punya hidden gem Eh, bukan ini hidden room ya Yang tertutup di balik interior yang sangat cantik ini Ternyata di sini adalah productive room atau ruang kerja ya Ruangan ini sangat kedap dan sangat memberikan kenyamanan bagi penghuninya Saya pun kalau disuruh kerja di ruangan ini lembur juga betah ya pasti Selain itu juga masih ada pencahayaan dari jendela ini Nah, kemudian sekarang kita mau ke balcony yang dari lantai dua ini Nah, itu ada dua akses yang pertama bisa lewat sliding door ini Atau lewat pintu yang di sebelah sini Nah Uh, cakep banget ya Warnanya emas-emas gini loh Dan ini tadi area high ceiling-nya Entrance-nya Lalu ini ada balcony kecil seperti ini ya Nah, diberi panel-panel emas itu untuk privasi Sehingga nggak langsung kelihatan ke dalam gitu ya Oke, sepertinya demikian lantai dua ya Memang sengaja difungsikan untuk family atau penghuni ya Yang lantai dua ini Kalau yang lantai satu lebih ke untuk tamu atau untuk umum gitu ya Kalau ada yang mau les atau ada tamu gitu bisa di lantai yang pertama Nah, untuk tangganya ini juga sudah sangat cantik ya Railing tangganya itu perpaduan antara kayu dengan aluminium besi hitam Sehingga ini menimbulkan kesan homie yang menonjol Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai yang terakhir Lantai tiga Yang dikhususkan untuk kamar tidur saja Nah, yang pertama ini ada kamar tidur anak Ukurannya juga sangat luas ya Lengkap dengan kamar mandi di dalam Kurang lebih sama spesifikasinya dengan yang kamar mandi di lantai-lantai sebelumnya Oh ya, ngomong-ngomong untuk seiling rumah ini setinggi 4,5 meter ya per lantainya Dan kita sudah mendapatkan ventilasi di depan ranjang ini Lalu untuk kamar yang kedua, nah ini pastinya lebih mewah ya Nah Sama sih sebenarnya lebarnya Juga mendapatkan kamar mandi di dalam Kurang lebih fasilitasnya juga sama Sanitary-nya by color Dengan tembok HT60x60 Motif marmer Dan ini showernya juga disembunyikan di samping sini Ya Tapi Ada hal yang berbeda Yaitu Kamar ini Khusus kamar anak yang ini Dia punya balcony samping seperti ini ya Nah, kurang lebih seperti ini Ya ini cukup lah ya Buat sendiri gitu Buat quality time Menghirup udara segar Kalau bangun pagi hari ya Supaya nggak AC-an mulu nih Lalu untuk ruangan yang terakhir Ini pastinya yang kalian tunggu-tunggu Yaitu master bedroom-nya Wow, ini luas banget ya Ini lebarnya 8 meter, jujur Ini luas banget sih Udah kayak kamar kerajaan gitu Dan disini seperti biasa ada ruang rias Dan juga wardrobe Lalu ada walk-in closet Nah, menuju kamar mandi Yang dimana ini kamar mandinya sedikit lebih lebar Daripada kamar-kamar lainnya ya Tapi sayangnya kita belum mendapatkan bathtub Di lebar 10 ini ya Biasanya kalau rumah mewah lebar 10 itu Kita sudah dapat bathtub ya Tapi ini belum Bath up-nya harus kalian pasang sendiri Ini juga lengkap dengan wastafelnya ya Wastafelnya ini juga sudah diberi keramik motif marmer Jadi kesimpulannya rumah ini adalah rumah full keramik motif marmer Dan sanitary by color ya Termasuk rumah yang sangat mewah Selain itu di master bedroom kita masih punya balcony yang sangat luas Nah, seperti biasa menggunakan sliding door Supaya nggak makan tempat Nah, view dari master bedroom Itu secantik ini ya Kita bisa langsung lihat langit biru di BSD Karena tidak banyak polusi Nah, buat kalian yang mau tahu informasi lengkap Detail, promo, dan diskon Bisa langsung saja hubungi nomor yang ada di sebelah kiri bawah video ini Cari properti Ingat Ruben worldview dan sudah diberi keramankan Terima kasih